PEMBICARA 1 Siap, Pak. Ada apa, Pak? Bu, saya kan sudah bilang berkali-kali, kalau bikin lauk jangan banyak macam-macamnya seperti ini. Ini namanya pemborosan. Orang makan itu cukup dengan satu macam sayur, dan satu macam lauk saja itu lebih daripada cukup, Bu. Pakai sayur saja ketelen kok. Pak, ini makanan kesukaan Arman. Kalau Bapak nggak suka, ambil aja yang Bapak suka ya. Ibu, Ibu. Ini masalahnya bukan suka dan tidak suka. Ini masalah pemborosan. Arman kau dikasihani. Memang dia sudah pencari-cari duit? Pak, Arman itu kan anak kita satu-satunya. Lagipula, mumpung dia belum bisa cari duit. Jadi ini kesempatan kita buat ngasih dia. Bu, Ibu itu salah. Kita harus mengajarinya supaya dia bisa mandiri, bisa pinter cari duit sendiri. Jangan kerjanya hanya. Minta duit, minta duit, minta duit terus. Pak, Pak. Pak, Bapak mau cari makan? Ah, nanti saja. Pak. Pak. Ada apa, Arman? Pak, pinjam mobil ya, Pak. Hujan nih. Belum gitu kan. Arman mau jalan-jalan. Ada acara di rumah temen. Nggak usahlah. Bentar lagi juga hujan ini berdiri. Kamu naik angkot saja, Tanah. Jangan buang-buang bensin. Ini kamu lihat. Apa saja naik sepeda. Kalau kamu sedikit-dikit naik mobil, pinjam mobil, naik mobil, pinjam mobil. Enggak kamu harus berusaha bagaimana bisa punya mobil sendiri. Emangnya Bapak beli motor sama mobil buat apa? Kenapa kamu nanya? Kalau kamu sudah punya mobil sendiri, punya uang sendiri, punya motor sendiri, nanti kamu akan tahu. Untuk apa semuanya itu? Suruh sana. Bapak mau kerja. Manja. Sampai kapan sih Bapak jadi orang pelit? Kamu tuh nggak boleh ngomong seperti itu. Itu sudah watak Bapak kamu. Dan nggak akan bakalan bisa berubah. Kalau Bapak pelit sama orang lain, Arman masih bisa ngerti. Tapi ini sama anak, sama istrinya sendiri. Rasa itu Arman pengen kabur dari rumah ini. Jadi gembel aja deh di luar. Kamu ada apa sih? Ada masalah apa, Man? Masalah hidup kita ini, Bu. Kita nih hidup, harta kita berlimpah. Tapi nggak ada satupun dari harta kita yang kita bisa nikmatin. Man. Apa bedanya kita sama gembel? Kalau kamu terus-terusan berbicara seperti itu, dan kamu keinginan untuk pergi, itu sama artinya kamu tega membiarkan ibu dalam kondisi seperti yang kamu katakan tadi, Man. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Eh, boros amat kerja kalian. Masa satu pohon dikerjakan berdua? Cukup satu orang saja. Yang satunya kerjakan pohon yang lain. Kalau saya membayar satu pohon untuk dua orang, bisa bangkrut saya. Ngerti? Mengerti, Pak. Blok. Beset. Sudahlah, Tok. Kamu turun saja, Tok. Daripada dia ngomel terus, kayak trompet. Yuk, Tok. Yaudah deh. Eh, sini, sini, sini. Sini. Kenapa baru datang? Ini jam berapa? Maaf, Pak. Saya ada keperluan mendadak. Alasan saja. Kalau kamu telat sekali lagi, kamu akan saya pecat. Ngerti? Iya, Pak. Iya, 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 iya saja. Kalau kamu kerja seperti ini, percuma saya gaji kamu. Ngerti? Iya, Pak. Ayo kerja. Sudah terlambat. Benet-benet lagi. Benet-benet lagi. Benet-benet lagi. Setan alas. Saya bisa bangkrut kalau begini caranya. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Dengar baik-baik. Kalau kamu terus-terusan begini kerjanya, saya akan potong gaji kamu. Ngerti? Benet, Pak. Saya kerja. Kerja. Enggak. Ini keterlaluan. Kalau terus-terusan begini, saya akan potong gaji mereka. Pada kemana mereka? Percuma punya karyawan. Kalau kerjaannya ditinggal-tinggal begini. Baik. Baik. Saya amat rugi membayar mereka. Masya Allah. Pelit amat tuh orang. Iya. Bisa-bisa dia juga makan rumput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Haji. Mari silakan masuk, Pak. Maaf. Biar di sini saja, Bu. Pak Karim ada, Bu. Pak Karimnya belum pulang, Pak Haji. Kira-kira jam berapa pulangnya, Bu? Nah, itu Pak Karim sudah pulang. Assalamualaikum, Pak Karim. Waalaikumsalam. Pasti kalau sudah pakaian seperti ini, pasti Pak Karim dari sawah. Begitulah, Pak Haji. Kalau orang nggak punya apa-apa, ya harus rajin ke sawah dan rajin bekerja. Maaf, Pak Haji. Saya bikin minuman dulu, ya. Pak Haji, tunggu saja di sana, Pak Haji. Ya. Saya mau masuk dulu. Ya, baik-baik. Bu. Ya, Pak. Kamunya nggak usah dikasih minum. Masya Allah, Pak. Berapa sih harganya teh? Bu, saya tahu maksud mereka. Pasti minta sumbangan. Orang lagi jaman susah begini kok minta sumbangan. Pak, kita kan bukan orang miskin, Pak. Bu, Bu. Kamu jangan membantah saya, ya. Maaf, Pak Haji. Ada apa, Pak Haji? Kok tumben-tumbennya kemari? Maaf, saya sudah mengganggu waktu daripada Pak Karim. Begini, Pak Karim. Kedatangan kami kemari ini untuk membicarakan masalah pembangunan masjid yang sudah terhenti selama kurang lebih dua tahun, Pak Karim. Masalahnya sekarang ini, masyarakat sudah berusaha untuk mengumpulkan dana seadanya. Tapi, ternyata setelah dikumpulkan Pak Karim, semuanya itu tidak mencukupi. Makanya, kedatangan kami kemari ini untuk mengajak partisipasi dari Pak Karim untuk mau bergabung dalam menyumbang dana kepada masjid tersebut. Iya, saya mengerti betul maksud Pak Haji. Saya sebagai seorang muslim pun senang kalau kita punya masjid yang besar dan bagus. Tapi ada satu pertanyaan nih, Pak Haji. Kenapa sih masyarakat begitu ngotot untuk membangun masjid? Sementara dananya belum ada. Kenapa sih? Kita nggak pergunakan dulu masjid kita yang lama. Sambil menunggu terkumpulnya dana-dana dari masyarakat. Baru kita bangun. Itu perlu diperhatikan, Pak Haji. Justru itu Pak Karim, sekarang saya ini sedang berusaha mengumpulkan dana. Ah, begini Pak Haji. Saya pun berniat untuk menyumbang, Pak Haji. Tapi kalau sekarang, kan belum panen, Pak Haji. Sementara, saya harus merawat perkebunan dan sawah saya. Itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Dan sekarang, saya sama sekali tidak punya uang. Walaupun spesial pun, Pak Haji. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rejeki kepada Pak Karim. Dan kami sangat terima kasih. Apabila Pak Karim mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut. Mudah-mudahan Allah melimpahkan yang sebanyak-banyaknya buat Pak Karim nanti. Ya. Ya. Pasti saya akan menyumbangkan sebagian harta saya, Pak Haji. Amin. Insya Allah, Pak Karim. Baiklah kalau begitu, Pak Karim. Saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Eh, Warso. Ngapain kamu malam-malam ke sini? Hah? Anu, Pak. Maaf, Pak. Saya kemarin mau pinjem duit, Pak. Buat beobat anak saya. Anak saya lagi sakit, Pak. Saya minta tolong. Kamu ini gendeng. Apa gimana sih? Kamu kan tahu? Sekarang ini belum waktu panen. Jadi saya nggak punya apa-apa. Miskin. Sama seperti kamu. Kamu ini enggak-enggak saja. Sudah. Lebih baik kamu cari pinjaman ke tempat lain. Tapi, Pak. Saya benar-benar butuh pertolongan Bapak. Anak saya bisa meninggal, Pak. Kalau nggak buru-buru dikasih obat. Pak, tolong, Pak. Kamu ini manusia apa bukan? Susah dibilangin. Kalau saya bilang tidak ada, ya nggak ada. Ayo, saya. Tunggu apa lagi? Ayo. Tunggu apa lagi? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi kamu harus hati-hati, Bu. Pak, uang dan perhiasan saya mana, Pak? Saya simpan, Bu. Jadi kalau Ibu mau pakai perhiasan, ya Ibu tinggal bilang saja sama Bapak, ya? Jadi Bapak udah nggak percaya sama saya? Bukan begitu, Bu. Ibu sendiri kan tahu bagaimana kita mengumpulkan harta itu. Jadi ya kita harus hati-hati. Paham? Bapak memang dasarnya pelit. Bu, kita pelit saja nggak kaya-kaya. Jadi sekarang Ibu diam saja. Ibu urus urusan Ibu sendiri. Paham? Kang Warso nyari duitnya kemana sih, Mbak? Kok lama banget? Katanya sih ke rumah temannya. Buat cari pinjeman. Mbak, Mbak. Mereka itu kan sama. Pada nggak punya duit. Belum gajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari. Gimana, Mbak, anakmu? Belum ada perubahan, He. Malah panasnya makin tinggi. Mas Warso belum pulang, Mbak. Belum? Kemana sih cari duitnya? Anu, Mbak. Tadi sih mau pinjem uang sama teman-teman. Tapi nggak ada yang punya, Mbak. Terus Mas Warso nekat. Katanya mau pinjem uang sama Pak Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Apa? Hari. Gimana, Kang? Ya, kita cuma berusaha, Kak. Tapi hasilnya, Nga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, gimana, So? Dikasih pinjem, loh? Boro-boro, Tok. Malah gue dimaki-maki. Terlalu uang. Emang dia ngomong apa, So? Lo kayak nggak tahu dia aja. Gini aja, So. Tadi kan lo minjem nggak dikasih. Biar gue besok yang ke sana. Gue mau minta gaji gue duluan. Bedakan sama minjem. Tapi hasilnya sama aja, Tok. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Karim? Pak Karim itu kan orang yang terpelit. Namanya juga usaha, Her. Siapa tahu aja, kan? Kita cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan besok ada usaha lain kalau Pak Karim gagal. Mudah-mudahan, Tok. Tok, Heri. Gue ucapin terima kasih. Lu udah mau bantu keluarga gue. Iya, iya, Mas. Assalamualaikum. Eh, ngapain kamu kemari? Bukannya kerja. Begini, Pak. Saat ini saya sedang butuh uang banget. Jadi, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin meminta gaji saya duluan, Pak. Kan daripada saya ngutang, lebih baik saya meminta gaji saya duluan. Kamu nih ngomong saya enaknya saja. Kamu pikir saya ini banyak duit? Sebenarnya, uang itu untuk beli obat anaknya Warso, Pak. Yang sedang sakit parah. Jadi, kamu sekongkolan sama Warso. Eh, Tok. Kalau anaknya Warso sakit, bawa ke dokter. Bukan ke sini. Jadi, kalau kamu bicara tentang orang sakit, saya bukan dokter. Tau. Boroboro ke dokter, Pak. Puskesmas saja. Obatnya nggak kebeli. Itu urusan kalian berdua sama puskesmas. Pak, sampai ini sebenarnya punya hati atau tidak, sih? Binatang saja, Pak. Masih ada yang mau saling tolong-menolong. Apa kamu bilang? Kamu sudah berani kurang ajar sama saya? Hah? Jadi, kamu pikir saya lebih buruk dari binatang? Dasar manusia tidak tahu diri. Kamu ini makan, merokok, jajan, uang dari mana? Kalau bukan dari kerja sama saya, tahu, Pak. Nggak usah banyak omong deh. Sekarang ini, sedang ada anak yang sekarat dan harus dikasih obat. Kau tidak, dia akan mati, Pak. Sampeankan orang kaya. Banyak duit. Bohong kalau tidak. Burunya mau pinjam sedikit saja. Tidak mau kasih. Apa bukan biadab itu namanya? Kamu makin lama, makin kurang ajar. Mulai di tinggi ini. Kamu saya pecat. Keluar! Bapak mau pecat saya? Silakan. Tapi saya butuh uang pesangon saya sekarang juga. Pesangon. Ya! Satu rupiah pun kamu tidak akan saya beri pesangon. Karena kamu sudah meludahi muka saya dengan kata-kata kamu. Dan saya bisa lapor kamu ke polisi. Biar kamu ditangkap. Dan sekarang pergi! Silakan. Silakan panggil polisi untuk menangkap saya. Silakan. Saya tidak takut. Tapi kalau tidak dilaksanakan sekarang juga, saya yang akan menangkap sampean. Saya bukan, Mas. Mas, Mas. Siapa yang meninggal? Itu. Anaknya Pak Warso. Innalilawainya inerujukkan. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Sabar ya? Ya. Maaf, So. Gue gagal nolong lu. Tidak apa-apa, To. Gue tahu lu sudah berusaha buat gue. Rasanya gue ingin banget bunis karim, So. To. Lu mesti sadar. Baik itu belum tentu benar, To. Walaupun benar juga belum tentu baik. Kalau bisa, kita cari yang benar tapi baik. Itu, To. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih, Bapak? Hujan-hujan begini? Ya, dari kebun, Bu. Apalagi hujan seperti ini, Bu. Rawan maling. Kita yang sudah berbulan-bulan merawat kebun kita. Hah. Udah gilaan waktu panen. Malingnya bisa ngabisin, Bu. Bisa bangkur kita. Bu, saya ke dalam dulu ya. Dingin. Ganti baju ya, Pak, ya. Ganti baju ya, Pak. Hei, kalian. Kenapa sawah itu bisa rusak semua? Hah? Ayo jawab. Hei, kamu. Kenapa ini? Hah? Kemarinan hujan gede seharian, Pak. Hujan? 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 Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa? Tuhan itu pembohong. Percoba saya menyembahnya. Kebunku rusak semuanya. Tidak adil. Pak Karim. Pak Karim. Sabar, Pak Karim. Sabar. Ini ujian dari Allah. Karena itu, Pak Karim. Semua rejeki ini datangnya dari Allah. Ini ujian, Pak Karim. Allah menguji keimanan kita. Apakah kita sudah mampu apa belum, Pak Karim? Sabar. Sabar, Pak Karim. Ingat Allah. Ingat Allah, Pak Karim. Pak Aji. Pak Aji tidak ngalamin seperti saya. Jadi, Pak Aji bisa ngomong seperti itu. Saya yang menjalankan, Pak Aji. Saya. Jadi, Tuhan itu memang tukang bohong. Membohong, Pak Aji. Masya Allah, Pak Karim. Ingat, Pak Karim. Sial. Sial. Sudahlah, Pak. Dari siang kok Bapak marah-marah terus? Ada apa sih, Pak? Bagaimana enggak marah-marah, Bu? Coba, Ibu, pikir. Padi kita yang siap panen. Hancur lulus semuanya. Hanya dalam satu malam. Apa ini enggak gila? Tuhan itu maunya apa sih? Pak, Bapak enggak boleh mengutuk Tuhan. Tuhan, seharusnya Bapak melihat pada diri kita sendiri. Mungkin Tuhan marah sama kita, Pak. Diam, kamu. Jangan ceramai saya. Kamu tahu apa? Perempuan hanya tahu dapur. Gerti? Nah, bagus kalian sudah kumpul di sini semua. Bapak, saya akan buat aturan baru. Detik ini juga. Kalian dilarang untuk istirahat pada siang hari. Walaupun untuk makan siang. Jadi, makan siang kalian sambil bekerja. Dan bagi yang mau sembahyang, Saya tidak akan memberikan waktu itu. Itu percuma. Ngerti kalian semua? Dan ingat. Siapapun yang akan melanggar aturan ini, Saya akan pecat. Pak Karim, Apa yang telah Bapak lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dipandang ringan. Secara otomatis, Pak Karim sudah keluar dari landasan Islam, Dan boleh dihukum murtad. Dan, ingat sekali lagi. Siapapun yang berani bicara seperti itu, Saat itu juga akan saya pecat. Percuma kalian tunggang-tungging sembahyang, Tidak ada gunanya. Ngerti kalian semua? Hah? Nah, Sekarang bubar. Ayo bubar. Kembali kerja. Ayo. Kamu ngapain di sini? Ayo kerja. Maaf, Pak. Saya tidak perlu, Pak. Saya meminta gaji saya percepat, Pak. Soalnya, Saat ini saya butuh duit, Pak. Untuk biaya anak sekolah saya. Baik. Baik. Dan mulai detik ini. Kamu tidak usah kembali kerja di sini lagi. Tak usah, saya pecat. Kau dipecat, Pak. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo. Ayo pergi. Malas. Saya tak malas. Hei, pengon! Tidur dulu kerjanya. Maaf, Pak. Saya ketiduran. Badan saya sakit, Pak. Sakit? Baik. Kamu saya izinkan pulang sekarang. Dan jangan pernah kembali ke sini. Ngerti? Kamu saya pecat. Dipecat, Pak. Sialan. Setan alas. Aku tidak bisa berdiri. Tolong! 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 Pada kemana nih orang? Aduh. Tolong! Tolong! Ada apa, Pak? Ada apa lagi? Kemana aja kamu? Dari sholat, Pak? Apa? Saya sudah berkali-kali bilang. Jangan lagi capek-capek. Tunggang-tunggang menyembah Allah yang pembohong. Tuhan yang tidak menempatkan janjinya. Kalian masih saja melakukannya. Berasal goblok! Yang goblok itu, Pak. Bukan saya. Bapak itu tidak pernah sholat. Sama seperti siapinya. Pak! Kamu berani melawan saya? Kamu saya pecat. Semuanya saya pecat. Orang miskin, aku sombong! Kalian sudah tidak punya pekerjaan. Biar mampus kalian! Sekali-sekali kalian. Pergi! 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 Anda alas! Badannya mati separoh, Pak. Dan mulutnya sudah tidak dapat berbicara lagi. Jadi saya mohon, Pak Jarut bisa melanjutkan usaha Bapak tersebut. Sampai Arman bisa mengelolanya sendiri, Pak. Iya. Saya bersedia, Bu Karim. Ya, kira-kira Satu minggu lagi saya mulai bekerja. Makasih, Pak. Kalau begitu, Saya permisi dulu, Bu Karim. Ya, makasih. Semoga Bapak cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Jarut? Alhamdulillah. Baik-baik. Dengar-dengar, Pak Mandor kembali kerja di sini lagi ya? Iya, Pak Mandor. Enak kalau ada Pak Mandor di sini. Sama aja. Pak Karim sedang sakit. Bagaimana? Ada keluhan kalian? Wah, Pak Mandor. Pokoknya yang keluar dari mulut ini. Yang ada cuma keluhan doang. Pak Karim itu benar-benar biadab. Dan nggak punya peri kemanusiaan. Nggak boleh begitu. Aduh. Bagaimanapun juga. Pak Karim itu membantu kita. Dia menciptakan lapangan kerja. Tapi dia nyekek leher kita semua, Pak. Anaknya Warso aja sampai meninggal, Pak. Gara-gara Pak Karim nggak mau ngasih pinjaman ke Warso. Betul, Pak. Ya, kalau begitu kita doakan supaya Pak Karim berubah wataknya. Manusia seperti Pak Karim nggak mungkin berubah. Mendingan dirinya mampus sekalian. Iya, Pak? Iya, Pak. Aduh. Iya, iya, iya. Pak Karim sudah terlalu lama melukai hati masyarakat. Sehingga orang lain sulit menerimanya. Walaupun kondisinya sakit. Ya, sudah kalau begitu. Saya mau melihat-lihat yang lain dulu. Ya. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Karim! Bu Karim! Ada apa, Pak Jarot? Ini, Bu. Coba lihat, Bu. Kayaknya Pak Karim sudah nggak ada, Bu. Yang benar. Arman! 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 Bu! Bu! Man, Bapak meninggal, Man. Man. Kamu segera menghubungi saudara-saudara bapak, Man. Percuma, Om. Nggak ada yang akan datang. Justru mereka bakal senang mendengar bapak udah meninggal. Man. Yang penting kamu sudah menghubungi mereka. Memberi kabar kepada mereka. Soal datang atau nggak datang, itu urusan belakangan. Paling enggak, kamu nggak disalahkan di kemudian hari. Baiklah, Om. Aduh, gimana ini? Bu, Bu. Saya harus panggil toko masyarakat, Bu. Iya, Pak. Makasih. Pak. 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 Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Jarad? Begini, Pak. Saya mau memberi tahu kalau Pak Karim meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilahi rojuhun. Selanjutnya, saya mohon Pak Ustadz mau membantu pemakaman Pak Karim, Pak. Dan saya harus menghubungi yang lain, Pak. Iya, iya. Bisa saja. Tapi masalahnya saya harus ke kampung sebelah. Karena saya sudah ditunggu untuk pengajian di sana. Insya Allah dari sana saya akan menyusul ke pemakaman. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Buat maju saja di sini. Soh! Buat Soh! Soh! Ada apa, Pak Mandor? Ada berita duka. Pak Karim meninggal. Hah? Pak Karim meninggal? Hei! Teman-teman! Pak Karim meninggal! Hei! Sini, tumpah! Tumpah! Benar, Soh! Iya, Tok! Iya, Pak Mandor. Soh! Sekarang, saya minta tolong kamu. Kamu sama teman-teman ke rumah Pak Karim membantu pemakaman Pak Karim. Waduh, saya masih kerja, Pak Mandor. Gak bisa. Waduh, Soh. Saya tahu kamu keberatan. Saya ini baru ke rumah Pak Rahmat. Pak Haji Rahmat. Terus dia minta tolong supaya kamu sama teman-teman ke rumah Pak Karim membantu pemakaman Pak Karim. Gimana ya? Yaudah deh. Bapak duluan, biar nanti saya menyusul. Baiklah kalau begitu. Saya duluan ya, Soh. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Udah matiin sih, Bu. Arman, kamu gimana sih? Bapak meninggalko kamu malah enak dengerin musik. Kan kamu tadi disuruh Pak Jarut untuk hubungan saudara-saudara kita. Ah, males, Bu. Dihubungin juga gak ada yang akan dateng. Ibu kan tahu sendiri sifat bapak-bapak saudara-saudara kita itu kayak gimana. Arman, gak boleh begitu. Biar bagaimana juga, itu kan bapak kamu. Yaudah, sekarang kamu bantuin jenazah bapak ya untuk dimandikan. Habis itu kamu ikut ke pemakaman. Ya. Pak Haji Rahmat, gimana ini selanjutnya, Pak? Kita gak bisa terlalu lama menunggu penduduk yang lain. Pelayatnya cuma sedikit, Pak. Begini, menurut pendapat saya, kalau memang pelayatnya cuma segitu mau kita apakan, ini sudah bawaan almarhum. Lihat saja, anak dan istrinya sampai lupa kalau di rumah ini ada yang meninggal. Jadi, menurut saya, kita terima apa adanya saja. Sebaiknya, kita cepat mengurus jenazah ini, bagaimana semestinya kita atur. Agar tidak kesorean untuk kita kubur. Ya kan? Nah, untuk itu, coba periksa kerangkangnya di sana. Baik, Pak Haji. Baik, Pak Haji. Jenazah Pak Karim, kasihan ya. Yang melayat cuma sedikit. Itu juga sudah bersyukur, masih ada yang mau melayat. Coba, kalau orang mati bisa ngubur dirinya sendiri, dia sudah pasti ngubur dirinya sama seluruh harga pendahnya. Betul nggak? Man, kira-kira kita dapat tambahan duit nggak ya? Nah, ada kamu Gus. Pak Karim itu pelitnya dunia akhirat. Jangan mikirin tambahan duit. Eh, dari tadi aja kita di sini ngali kuburan, nggak ada yang datang, ngasih makan kek, ngasih minum kek, boro-boro. Ya memang sih, dari Pak Karimnya memang pelit. Tapi paling nggak kan dari saudaranya kek, dari kerabatnya kek. Udahlah, nggak usah mimpi. Gus, yang ada aja, kita baru dibayar separo. Minta bayaran lebih, gimana sih kamu? Eh, Gus, Gus, lihat tuh. Yang ngelayat aja, bisa dihitung pakai jari. Malah minta tambahan bayaran. Gimana sih lu? Yuk. Kenapa bisa keluar api? Pak Haji, kenapa di dalam kuburannya bisa keluar api, Pak Haji? Iya, Pak Haji. Bagaimana kita bisa mengemburkannya, Pak Haji? Ya, yang jelas, ini semua ada hubungan dengan almarhum. Bagaimana beliau menjalani hidupnya di dunia? Itulah akibatnya. Makanya kita jadi manusia jangan terlalu kikir, sombong dan pelit. Anak saya mati karena gara-gara dia terlalu pelit. Aduh, terus gimana nih, Pak Haji? Pak Haji, sebaiknya kita panggil Pak Ustadz Dafa aja. Sebaiknya kamu sekarang panggil beliau, ya? Ya. Inilah akibat orang yang nggak punya perasaan. Di kuburnya aja, dia sudah ditungguin api. Gimana nanti kalau di akhirat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana mau kemana? Bagaimana pemakamannya Pak Karim? Nah, itu dia, Pak. Kita kena masalah, Pak. Masalah? Masalah apa? Kuburnya Pak Karim, tuar apinya. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu, Pak. Oleh karena itu, kita nyusul Pak Ustadz. Ya, sebaiknya kita langsung ke sana aja. Saya sampai sini aja. Ustadz, depan-depan. Pak Haji. Ustadz, depan-depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Saudara-saudara, sesungguhnya yang terjadi di muka bumi ini, semuanya atas kehendak dan izin Allah SWT. Begitu juga yang terjadi dengan kuburan Al-Marhum. Ini semua akan menjadi rahasia Allah. Kita sebagai manusia yang masih hidup. Cuma bisa memohon dan berdoa dan berusaha. Kadang-kadang usaha kita itu ada batasannya yang harus kita kembalikan kembali kepada Allah SWT. Marilah kita di sini semuanya. Berdoa kepada Allah. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik untuk Al-Marhum dan memberikan hikmah kepada kita semua yang masih hidup di sini. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Maksudullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.